kita beralih ke Pak Ahmad Khosinuddin kita tes ruasaan kebangsaan dulu Pak Khosinuddin 5 tambah 5 10 saya jawab dulu sebelum ditanya saya donin penanya, saya mengedonkan penanya sebelum membuat saya minder, itu kan taktik aja ya ya ya, tenang, tenang Pak ini bukan suatu persidangan ya oke Pak Khosinuddin, pertanyaan pertama monogami atau poligami? monogami oke ya satu dulu, baru dua, tiga, empat gimana sih? pertanyaan yang kedua ini sama ya republik atau khilafah? khilafah harus kembali kepada Allah, jangan kembali kepada publik kembali kepada publik, omongan publik bingung kita banyak omongan, banyak orang, gak bisa dipercaya semua nah, tadi nyambung dengan hukum transendental ya transendental yang disampai kebangsaan profetik ya nah, oke nah Pak Khosinuddin, ini kan ramai ya cuma tungguan tau pertanyaannya saya udah siap dari tadi, saya pikir ada 10-15 gitu sudah oh sudah perselangsan kebangsaan cuma dua saja ini kan alapik adik Pak Khosinuddin ya iya 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 nanti saya akan jadi apa Abdullah ya bukan Abdi Negara ya tapi Abdi lah ya oke lanjut ya ini kan ramai ya Pak Khosinuddin kan dengan tes suasan kebangsaan ya dan juga sebelum dimulai tes suasan kebangsaan ini kan KPK juga dituding dengan adanya ide radikal atau Taliban padahal KPK ini bukan komisi penegakan khilafah kan jadi KPK ini kan komisi peneratasi korupsi jadi dari nama ini kan sudah jelas bahkan orang-orang yang masuk KPK pun juga orang yang terseleng secara ideologi misalnya nah kalau kemudian dikaitkan dengan itu dan ini adalah salah satu upaya untuk apa menggembosi KPK nah dari satu pertanyaan ini dengan adanya TWK ini ya sebetulnya apa sih maksud dan tujuannya jadi kalau tadi kan Pak Awliya sudah mempunyai perspektif dari sudut pandang seorang intelektual nah ini dari sudut pandang seorang advokat dan juga pembela umatnya apakah ini menjadi modus operandi untuk pemberatasan korupsi kah atau sebaliknya malah ini menjadikan pelemahan pemberatasan korupsi silahkan Pak Fasiduddin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum saya menjawab saya mohon izin sebentar untuk mereview sedikit judul atau tema diskusi kita saya ubah menjadi TWK modus operandi membunuh KPK tanda tanya nanti jawaban saya saya cuma ngilangin tanda tanya aja jadi begini rencana pelemahan bahkan pembunuhan KPK ini kan sebenarnya bukan pada kasus TWK yang kemudian dampaknya adalah ada sejumlah orang-orang di KPK yang kita kenal kredibilitasnya kita kenal reputasinya dalam proses penegakan hukum yang kemudian diamputasi dengan dalih tidak lolos TWK yang tadinya 75 dan kemudian disasar lagi tinggal 51 yang per November 2021 ini akan bebas tugas secara permanen jadi ada beberapa bulan ini harapannya adalah untuk pembersihan sisa-sisa pekerjaan dokumen tugas kasus sehingga diharapkan tidak ada lagi celah dari orang-orang yang dianggap tidak komitmen dalam tanda betik dengan KPK itu tidak menyisakan perkas lagi yang akan bisa dijadikan manuver untuk melawan grupnya Fairly JS ini jadi kita awalnya sebenarnya sudah lama dan ini merupakan desain kekompakan antara eksekutif dan legislatif jadi Pak Jokowi tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan bahwa ini bukan kerjaan Pak Jokowi dan kemudian sebenarnya statement Pak Jokowi yang menyesalkan atau memberikan arahan agar ada proses yang lebih baik diantaranya ada kedinasan dalam rangka untuk meningkatkan puasan kebangsaan KPK itu menurut saya sejak awal saya juga tidak mempercayainya itu hanya lip service saja justru yang kita lihat itu bukan apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya Pak Jokowi bisa melakukan penyelamatan KPK itu dibanak banyak kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk menolak menerbitkan surprise surat presiden yang membahas rancangan undang-undang KPK yang kemudian menjadi undang-undang nomor 9 tahun 2019 yang itu kemudian menjadi apa namanya titik tonggak apa lemahnya KPK atau matinya KPK begitu karena memang di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang KPK itu sejak awal banyak pengamat yang kemudian melihat ini bukan memperkuat KPK sebagaimana jargon Pak Presiden tetapi justru melemahkan bahkan Abdullah Hehamahua mantan penasihat KPK itu menyebut KPK itu bukan dilemahkan sekarang itu adalah sakratul maut dan TWK ini menurut saya puncaknya bukan lagi sakratul maut ini tinggal eksekusi akhir karena ada beberapa tahapan yang sudah dilalui tadinya dilemahkan secara kelembagaan melalui norma-norma pasal ada sejumlah kewenangan yang dilemahkan dengan cara mencangkokkan organ Dewan Pengawas misalkan dalam kewenangan penyadapan karena yang namanya UTT itu selalu diawali dari penyadapan tetapi penyadapan itu sekarang kan harus izin dari Dewan Pengawas nah prosedur yang panjang itulah yang kemudian dapat menjadikan celah bagi orang-orang yang ada di Dewan Pengawas atau yang lainnya kita kan tidak bisa menjaga kredibilitas semuanya setiap orang itu berpotensi untuk menjadi pengkhianat dan ketika banyak jenjang lebih banyak tahu tentang rencana OTT melalui penyadapan tadi bisa jadi batal proses untuk melakukan OTT dan kita ketahui memang KPK kita koreksi juga ya memang paling jago di OTT karena pembuktian perkara-perkara OTT itu jauh lebih mudah seorang koruptor tidak mungkin bisa mengelak begitu untuk mengatakan bahwa dirinya tidak korupsi karena ada bukti operasi tangkat tangan itu yang paling mudah bagi KPK untuk membuktikan di pengadilan pasal 12 12A 12B dan setelah itu paling mudah yang paling sulit sebenarnya bagi KPK itu adalah membuktikan korupsi berdasarkan ketentuan pasal 2 pasal 3 undang-undang tipikor karena disana ada yang disebut dengan kerugian keuangan negara baik karena perbuatan melawan hukum atau punya lagunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penyelenggaraan negara yang itu memperkaya dirinya atau orang lain dan itu sebenarnya prestasi yang sebenarnya harus diangkat oleh KPK dan memang banyak gagalnya disitu termasuk Sabrudin Temanggung itu kan kemarin gagalnya kan akhirnya di fonis bebas oleh makamah agung dari kasasi itu di fonis lepas karena dalam kasus pasal 2 pasal 3 itu persoalannya pada tafsiran karena ada yang kemudian menafsirkan itu perbuatan melawan hukum berkonsekuensi pidana ada juga yang hanya dianggap berkonsekuensi perdata atau bahkan hanya administrasi tata negara itulah yang menyebabkan Sabrudin Temanggung itu bisa lepas di kasasi makamah agung pada kasus rilis discharge dari pada SKL surat ketatangan lunas kasus BLBI kemudian menyusul tersangka lainnya dari pihak swasta yang belum lama dikeluarkan SP3-nya itu Sam Sulur Salih nah itu dalam aspek penyadapan kemudian kedua juga pelemahan dengan cara memberikan mewenang yang dahulu dicabut oleh undang-undang itu dalam rangka memperkuat KPK misalnya apa di ketentuan pasal 40 KPK diberi kewenangan untuk memberikan surat penghentian penyidikan perkara SP3 dan itu sebenarnya sebelumnya memang tidak diberikan kepada KPK yang tadinya hanya ada di lembaga kejaksaan atau kepolisian karena apa memang dalam rangka untuk memastikan setiap perkara yang disidik oleh KPK itu harus diakini tindak pidana korupsi dan setiap perkara yang disidik KPK itu sejarahnya memang selalu berujung putusan yang memidana terdakwa yang ditangani oleh KPK tapi diperlemah kemudian dengan diberi kewenangan SP3 melalui pasal 40 dan SP3 itu syaratnya sangat segera nah yakni kasus itu belum bisa dituntaskan dalam waktu 2 tahun coba bayangkan kalau kasus-kasus besar yang itu perlu audit dari negara yang itu merupakan kerugian keuangan negara itu tidak mungkin dengan hanya waktu 2 tahun itu artinya memang ada kehendak dari politisi disenayan yang didukung juga eksekutif karena presiden juga terlibat membahas untuk apa? untuk membuka gembok dari sel-sel koruptor sehingga dengan dibuka gembok itu koruptor bisa berlarian keluar dan bebas dari jerat korupsi dan terbukti aktifasi ketentuan pasal 40 undang-undang nomor 99 tahun 2019 itu kan pada kasus yang menindaklanjuti kasus Sabruddin Temunggung yakni pada kasus Samsul Nur Salim bersama istrinya karena begitu Sabruddin Temunggung difonis bersalah di tingkat pengadilan tinggi juga diperkuat itu kan KPK melakukan penyidikan kepada pihak swastanya karena tidak mungkin ada tidak ada yang diuntungkan melalui proses itu yang diuntungkan diantaranya Samsul Nur Salim dan istrinya karena Samsul Nur Salim dan istrinya tidak datang-datang dipanggil KPK sudah lebih dari 2 tahun bertahun-tahun akhirnya oleh KPK dikeluarkan itu 3 berdasarkan undang-undang KPK yang baru inilah yang disebut dengan pelemah KPK nah termasuk diantaranya yang dipersoalkan sebelum TWK ini bermasalah adalah alif fungsi status penyidik KPK yang tadinya sebagai penyidik independen bebas dari intervensi kekuasaan manapun legislatif eksekutif bahkan presiden pun tidak punya hak cawi-cawi hari ini penyidik KPK itu dijadikan organ eksekutif total dengan mengalihkan statusnya dari penyidik independen menjadi ASN nah kalau ASN kan dia harus taap pada prosedur administrasi sebagai seorang apa karyawan negara begitu ajir negara atau aparat administrasi negara atau PNS atau pegawai negeri sipil begitu dan di dalam pegawai negeri sipil memang ada ketuan-ketuan yang tidak bisa dibantah oleh bawahan misalkan kalau atasan mengirimkan perintah bawahan tidak bisa melawan dan akan ada ancaman apa demosi ada juga ancaman akan dibuang dibebas tugaskan dinonjokkan dan itu merupakan konsekuensi dalam struktur kelembagaan birokrasi atau ASN tapi kalau dalam penyidikan tidak ada penyidik itu independen terhadap kasusnya bahkan ketua KPK itu tidak punya wanang memerintahkan kepada penyidik karena dia bukan atasannya dia independen dalam kasus penyidikan dia merupakan pemimpin dari kasusnya itu sendiri dan itulah yang kemudian menyebabkan KPK kuat dan hari ini KPK berada di perlemah dan dibuktikan dengan tadi melalui TWK tes sewawasan kebangsaan nah sebelum masuk kepada tes sewawasan kebangsaan sebenarnya kan harus ada sebuah evaluasi terhadap apa sih yang menjadi tujuan dari tes sewawasan kebangsaan itu sendiri kemudian yang kedua unsur-unsur apa yang perlu dimasukkan dalam tes sewawasan kebangsaan itu sendiri yang ketiga ditetapkan parameter apa saja yang kemudian menjadi alat ukur indikator seseorang tadi dianggap memiliki wawasan kebangsaan atau tidak memiliki wawasan kebangsaan atau hanya sekedar memiliki wawasan kebangsaan yang cetek misalnya misalkan kalau parameternya itu adalah mengetahui jumlah provinsi dan detail kalau sebenarnya tidak minimal memahami bahwa provinsi dan kota itu berbeda kemudian dites padang itu ibu kota provinsi atau dia provinsi kemudian dijawab padang itu adalah provinsi ini kan berarti bisa kita jadikan satu alat ukur parameter bahwa orang yang menjawab padang itu adalah provinsi kan tes wawasan kebangsaannya lemah dia tidak tahu batasan teritorial lungkup wilayah wawasan nusantara ibaratnya sampai provinsi padang pun dianggap provinsi harusnya kan kota padang nah ini yang kemudian tidak terbuka di publik kemudian muncul pertanyaan yang menurut publik itu subjektif sehingga kalau pertanyaan itu subjektif sudah tendensis sebenarnya jawabannya itu sudah bisa ditakar berarti ada target kalau saya punya karyawan 10 saya ingin mengamputasi karyawan saya yang orang Jawa saya ingin mempertahankan karyawan saya orang Lampung saya tes dengan istilah Lampung yang bisa lolos berarti dia lolos yang tidak berarti tidak berarti kan kemungkinan orang-orang Jawa itu tahu kan sedikit dan pasti dia tidak akan lolos dan pasti akan tergusur maka saya melegitimasi niat saya sikap batin saya ingin buang orang-orang Jawa itu dengan dalih tes kepengetahuan tentang bahasa Lampung ya wajar saja mereka orang Jawa tidak tahu bahasa Lampung dan kemudian orang-orang yang Lampung selamat dari tes tadi dan ini kan sebenarnya bukan ukuran objektif dari sebuah tes tapi sudah ada subjektivitas orang yang mau tes itu sudah punya tujuan ditetapkan dan kemudian dia cari pertanyaan yang pertanyaan itu sudah patut diduga akan menghasilkan jawaban yang jawabannya sudah pasti tidak akan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tadi nah inilah tes wawasan kebangsaan bagaimana mungkin ada seorang ditanya dengan kamu pilih jilbab atau bangsa dan negara ini kan ke arah lepan dan pasti pertanyaan ini akan mendeskreditkan orang yang pakai jilbab karena pertanyaan ini tidak akan ngaruh bagi orang yang tidak memakai jilbab kalau orang tidak memakai jilbab ditanya kamu pilih bangsa dan negara atau jilbab jawab bangsa dan negara selesai karena dia tidak pakai jilbab tapi kalau orang yang kemudian pakai jilbab ditanyakan itu ini kan dilematis ini pertanyaan model apa macam apa bahkan kalau ada pertanyaan kepada seorang-orang ditanya kamu masih punya hasrat tidak ini kan pertanyaan ngawur ini tidak layak walaupun saya tidak tahu apakah itu pertanyaan tambahan yang secara lisan atau juga bagian dari pertanyaan yang tertulis karena bocoran itu dari beberapa KPK mengatakan memang ada dan yang paling parah adalah kenapa ada pertanyaan tentang Al-Quran dan Pancasila kenapa tidak ada pertanyaan kamu pilih kitab Tripitaka atau Pancasila kamu pilih misalkan kitab apa namanya Taurat atau Pancasila atau Injil atau Pancasila kan pertanyaan ini tidak ada jadi pertanyaan-pertanyaan tadi memang sudah didesain untuk menghasilkan jawaban yang jawaban ini sudah didesain tidak memenuhi kualifikasi tertutup dan tidak memenuhi kualifikasi tertutup sebenarnya sudah didesain untuk merealisi tujuan tertutup apa? membuang orang-orang bersih ini yang saya sebut dengan pembersihan orang-orang bersih harusnya kan pembersihan itu kepada orang-orang yang kotor ya nah ini pembersihan kepada orang-orang yang bersih terlepas bahwa setiap barisan ada kurang ada salah ada masalahnya juga lah semua saya tidak menganggap tidak ada cacat bahkan saya termasuk yang dulu pernah mengkritik KPK habis-habisan kenapa? karena saya pernah melaporkan kerugian keuangan negara di atas 140 triliun akibat kerusakan lingkungan yang di akibatkan operasi PT Freeport Indonesia yang itu sudah ada hasil audit BPK-nya saya bawa hasil audit BPK-nya saya bawa ke KPK saya laporkan tidak tidak lanjuti dan saya bisa memahami kenapa tidak lanjuti karena pertama membuktikan kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 2 pasal 3 itu bukan pekerjaan mudah yang kedua kasus Freeport itu bukan logika korupsi tapi logika penjajahan oleh Amerika terhadap Indonesia sehingga desain kekuasaan tidak mungkin akan mampu melawan kekuasaan yang lebih besar kekuasaan yang lebih dominan dalam ini apa namanya hegemoni Amerika terhadap Indonesia yang sudah kita ketahui dampaknya kekuasaan itu sampai ke seluruh dimensi kehidupan bernegara kita nah memang ada tapi dalam konteks TWK ini pegawai-pegawai KPK yang diamputasi ini dikenal orang yang konsisten relatif konsisten paling tidak ketimbang orang-orang yang memang di luar pegawai itu atau orang-orang yang ada di kepolisian atau kejaksaan kalau di kepolisian kejaksaan orang sudah mafum misalkan ada Pameo yang mengatakan polisi itu KUHP kasih uang habis perkara kemudian ada Pameo jaksa injaksana kemudian ada Pameo hakim hubungi aku jika ingin perkara menang misalkan itu Pameo-Pameo yang berdiri dari itu sebenarnya mengkonfirmasi tingkat kredibilitas dari lembaga-lembaga tadi tapi di KPK dianggap masih diberi kepercayaan dan itu juga terbukti beberapa kasus-kasus itu berani ditindak meskipun saya melihat kasus-kasus tadi tetap saja tidak bisa kita katakan sebagai suatu prestasi yang luar biasa kenapa? karena memang tidak mungkin kalau semuanya mau digarap saya pernah diskusi dengan kawan-kawan itu karena keterbatasan baik sarana-prasaran terutama sumber daya manusia akhirnya KPK itu hanya membuat satu tindakan yang tujuannya untuk memberikan efek kejut misalkan kalau di lembaga keuangan sudah ada sudah sekali saja satu di OTT biar yang lainnya tiarap gitu loh kalau mau semuanya dikerjakan waduh tidak kuat KPK itu kemudian di Departemen Dalam Negeri kasus misalkan kemarin di Departemen Dalam Negeri DPR itu kasus IKTP biar mereka tiarap nah semua kasus memang yang belum bisa digarap di jamaah KPK adalah institusi pertahanan militer kalau polisi pernah kakor lantas poli pernah sekali digarap oleh KPK tapi militer bersih makanya kemarin ketika ada bocoran pepres rencana import alutsita yang nilainya sampai 1,7 kuadrilion itu kan publik heboh kenapa karena memang di institusi Departemen Kepertahanan itu kalau dalam tanda petik ya dengan tidak mengurangi asas kalau mau korupsi senyap itu gak ada yang tahu karena memang steril jadi suka-suka karena tidak berani juga auditor juga tidak berani selama ini satu-satunya lembaga yang tidak terjamah oleh KPK adalah institusi pertahanan dalam hal ini TNI belum ada kasus anggota TNI misalnya tinggi TNI di Coko KPK belum ada kalau polisi sudah banyak jaksa apalagi kemudian apa namanya hakim banyak yang di OTT KPK polisi ada gitu tapi kalau institusi militer belum ada nah saya kembali kepada TWK tadi jadi desain daripada TWK itu memang sudah punya tujuan untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang bersih dan kemudian TWK ini adalah penanda kematian KPK itu sendiri kalau sebelumnya itu strukturnya yang dirusak normanya yang diperlemah yang kemudian membuat KPK tidak mampu bertindak lebih banyak nah sekarang adalah SDM nya yang dibersihkan saya menyebutnya ada istilah mutilasi semesta terhadap KPK kenapa? karena orang-orang yang kredibel yang punya kemampuan menyidik juga luar biasa ini kalau ini hilang dari KPK ya selesai KPK nah saya yang kewakir adalah orang-orang yang kena dampak TWK ini tidak konsisten mereka tetap ada di KPK karena kan sebagian tetap lolos kemudian mereka mampu dalam tanda betik masuk desain pembinaan dari KPK yang maksud daripada desain pembinaan itu bisa bekerjasama dengan ketua KPK yang dimaksud dengan bisa bekerjasama dengan ketua KPK adalah bisa melakukan politisasi penegakan hukum dalam perkara korupsi sehingga mana yang mau digarap mana yang mau dilepaskan mana yang mau untuk ya gimmick-gimmick saja nah kalau itu yang terjadi ya selesai KPK nanti bukan lagi alat pemberantasan korupsi tapi hanya alat untuk membuat sinetron tentang korupsi dan nanti KPK ini bisa menjadi alat politik partai dan penguasa dalam dua dalam dua fungsi pertama fungsi agar bisa garong uang negara kan yang yang ngawasi cuma KPK sekarang kalau bisa digarong KPK bisa diamankan kan selesai yang kedua untuk menghajar elektabilitas lawan jadi kalau ada partai lawan korupsi kecil dikerjain sama KPK jatuh elektabilitasnya nah ini yang kita khawatirkan sekali belum ada belum ada pelemahan seperti ini saja KPK sebelumnya juga tidak terlalu mampu untuk menggarap semua persoalan korupsi apalagi undang-undang selain KPK yang undang-undang untuk melegalisasi korupsi itu memang sengaja didesain oleh eksekutif dan legislatif terutama kemarin kan masalah pandemi muncul perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu digugat termasuk Pak Din Samsudin juga digugat tapi ditolak itu kan yang melegitimasi bahwa semua proses penganggaran pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 itu tidak bisa dipersoalkan secara hukum baik secara pidana perdata dan tata usaha negara jadi tidak masuk objek audit BPK yang terkategori ada tidak kerugian keuangan negara padahal semua sumber pembiayaan negara yang berasal dari APBN APBD atau dari APBN tapi tak langsung misalkan dari BUMN BUMN itu kan ada penyataan modal negara itu tetap masuk objek pemeriksaan BPK yang dampaknya kalau ada kerugian itu bisa berkonsekuensi pada kerugian keuangan negara dan objek kerugian keuangan negara itu dihapuskan melalui undang-undang nomor 2 tahun 2020 nah saya bisa katakan kemarin Julia Ripiter Batubara itu bodoh saja dia korupsinya gitu karena seharusnya kalau dia tidak bodoh tidak kena OTT banyak korupsi bisa dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan cara melakukan perbuatan hukum yang itu tidak bisa dikejar secara undang-undang tipikor karena sudah dilegitimasi melalui undang-undang nomor 2 tahun 2020 gitu coba bayangkan ada 21 juta daftar penerima bantuan sosial yang ganda berarti kan ada 20 jutaan duit yang disetorkan kepada 20 juta orang ini tidak ada pertanggung jawabannya itu korupsi itu hitungan saya di atas 40 triliun itu dana menguap gitu kalau 3 kali masa bansos misalkan 1 kali bansos kira-kira 500 ribu lah saya pernah hitung-hitungan sekitar 40 triliun itu menguap tidak ada pertanggung jawaban dan itu tidak bisa diaudit oleh BBK dan tidak bisa dikategorikan dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara karena sudah dipagari oleh undang-undang nomor 2 tahun 2020 nah ini yang menjadi prihatin kita jadi pertanyaannya TWK modus operandi membunuh KPK bukan datanya saya jawab TWK modus operandi membunuh KPK begitu Cahni terima kasih Pak Ahmad Khozinuddin selamat menikmati